Hai guys, welcome back to my channel Karisaki Inder Toys Di video kali ini, untuk pertama kalinya aku mau ngajarin kalian How to make your homemade squishy Tapi bukan bentuk yang ini ya, yang ini sih aneh banget Aku mau ngajarin yang roll cake Let's get started Kamu butuh sponge Ini sponge-nya aku pake yang roller rambut itu loh Kan di dalamnya dapet sponge Jadi biar aku gak capek guntingnya Ini cuma gunting dikit aja Jadi aku balik dari yang itu Terus kamu butuh gelas deko atau puffy paint Dan cat akrilik Sebuah kuas Terus kamu pake apa aja Ini aku pake kuas yang kecil banget Kamu juga butuh something for mix Gunting Plastik untuk alas Eyeshadow Tapi ini kalau nanti misalnya kamu kesusahan Di cat akriliknya itu bisa pake eyeshadow Tapi aku gak mau pake ya Ya aku cuma mau kasih tips aja sih ke kalian ini Ayo kita mulai cara buatnya Pertama Kamu gunting Sponge-nya yang berbentuk tabung Menjadi Lingkaran Gak usah tebel-tebel ya Segitu aja Lalu kalian gunting Hingga rapi Kalau kan dia masih kayak ada sisik-sisiknya itu Nah kita rapikan Sampai dia benar-benar rapi ya guys Ini hasilnya kalau udah rapi Pastikan rapi seperti ini ya Dan ya ini udah bisa jadi squish Cuma gak slow race Sekarang ambil alas plastikmu Dan tuangkan Warna Yang kamu mau Untuk kick rollnya Aku mau pake warna hijau Hijau Emerald green Dan Dan lemon yellow Lalu kita aduk Sampai merata ya guys Nah ini warnanya Warna itu kayak pandan gitu Supaya dia benar-benar Jadi kayak kick roll Yang tadi udah kita potong circle itu Kita potong bawahnya sedikit Supaya dia jadi kayak gitu Bentuknya ya Setelah itu Ambil kuas kamu Dan Berikan Seluruh warna Kepada Spongenya ya Yang warna hijau Yang udah kita bikin tadi Pastikan semuanya kena Oke Bagian pinggarnya juga ya Jangan lupa ada bagian bawahnya Pokoknya semuanya harus kena Lakukan yang sama di baliknya Nah ini hasilnya Bawahnya gak usah terlalu perfect Yang penting bagus Lalu ambil cat warna putih Terseram akrilik Atau puffy paint Disini aku pake glass deko Tapi ini udah mau habis Jadi aku tambahkan akrilik Jadi dicampur gitu Nah kalian bikin Sampai dia jadi kayak gini ya Lalu ambil Sikat gigi bekas kamu Ingat Jangan ya Masihkan pake Lalu ambil Warna putih Di toothbrush kamu Dan gosok-gosokkan Di atas permukaan sponge Ini akan menjadi sugar Ya Itu hasilnya Tunggu satu malam untuk menunggunya kering Jadi setelah kamu bangun tidur Dia akan kembali Menjadi squishy Nah ini hasilnya kalau udah kering Ini soft banget Dan slow Sekian Sekian video dari aku Jangan lupa di subscribe Like, comment, share Bye